Selanjutnya, seorang ikhwan 22 tahun dari Mataram, Lombok, pegawai BUNM, izin bertanya, biasanya keluarga besar saya setiap selesai sholat idul fitri meraksanakan ziarah kekubur dan membacakan zikir serta doa. Apakah hal ini hukumnya haram? Dan apabila haram, apakah boleh saya hanya sekedar ikut tanpa ada niatan untuk melakukan hal-hal tersebut? Artinya cuma ikutan saja, karena untuk menghindari konflik sosial di antara keluarga. Pertama sekali, akhi yang bertanya dari Mataram, Lombok, ini ziarah kekuburan adalah sunnah Nabi SAW. Itu dulu kita harus fahami. Hanya saja memang ziarah kekuburan ini tidak ada penentuan waktu. Kapan saja? Dan usahakan jangan momentumnya habis idul fitri. Kapan saja? Kalau bertempatan memang pas idul fitri, Anda merasa punya waktu lowong, Anda mau kekuburan, itu hak Anda. Itu dulu pertama. Kalau masalah membaca zikir dan doa di kuburan tergantung sesuai dengan sunnah atau tidak. Kerana Nabi SAW seringkali dalam sepekan, dalam beberapa riwayat, dua kali menziarai kuburan baki. Kuburan yang ada di sebelah masjid beliau SAW, kuburan para sahabat Ridwanullahi Alihim. Dan Nabi SAW kadang-kadang beberapa pekan atau dalam sebulan menziarai syuhadat Uhud. Dan beliau mengucapkan salam. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang terdahulu dari kalian yang telah mati duluan dan orang yang akan menyusul diantara kami. Itu diantara dan cukup banyak lafad yang berhubungan dengan masalah ini ya. Kalau itu dibaca tidak ada masalah. Itu yang saya tahu. Dan tidak bisa kita katakan itu haram. Itu begini daripada syarian.